Tatatatatata... Ayo deh. Tatatatatata... Asik. Eh ini lucu soalnya. Lucu soalnya. Ini boleh maju dulu sayang. Ini aku juga akan menari. Ini siapa namanya Neng? Yayah. Koko boleh kecil dikit. Siapa namanya? Yayah. Yayah. Eh. Yayah. Aku tadi sedikit sekilas ngeliat kamu. Kamu tangannya ditutupin terus. Kenapa? KPD. Iya. Ini aku sedikit menceritakan. Jadi pada saat tadi temennya Tatatata... Dia selalu berusaha nutupin tangannya. Karena memiliki struktur tubuh yang berbeda. Jadi Yayah tidak percaya diri ya. Gak usah malu gak apa-apa. Karena kita semua sama. Ya. Jadi Yayah harus pede harus semangat. Ya. Yayah. Kalau boleh tahu. Satu hal ya. Kamu harus percaya diri. Lihat. Sapri sama Kriwil aja percaya diri itu. Eh eh. Kenapa bawa-bawa gue? Kenapa bawa-bawa gue Pak Wendy? Iya gak apa-apa. Ini biar kasih semangat. Yayah. Kalau boleh tahu Yayah usianya berapa tahun? 21 tahun. Oke. Aku boleh lihat. Ini Yayah dari lahir. Ya. Dari lahir. Dari lahir. Waktu itu pernah gak Yayah nanya sama ibu kenapa Yayah seperti ini? Gak. Gak berani. Takut ibu nangis. Takut ibu nangis. Yayah selama dengan kondisi seperti ini di kanan dan kiri suka ada yang ngebully gak? Banyak. Banyak. Contohnya apa? Ya katanya tangannya buntung. Aku jijik berteman. Tangannya buntung. Jijik gitu. Eh. Enggak. Kalau aku rasa justru mereka-mereka yang berbicara seperti itu. Mereka-mereka yang memberikan contoh yang menjijikan. Iya. Justru kamu ini adalah hebat. Karena yang. Yayah kalau boleh tahu masih sekolah? Udah gak. Udah kerja? Enggak juga. Enggak? Enggak sekolah juga? Udah keluar. Udah keluar. Kenapa? Udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Oke. Yayah tinggal sama siapa sekarang? Sama mama. Mama papa? Iya. Sama mama papa. Mama papa. Oke. Ini mama papa masih bekerja? Papa masih bekerja kalau ada yang manggil. Emang papa pekerjaannya apa? Kadang di kuli bangunan. Kuli bangunan. Tapi sekarang enggak. Karena pernah jatuh di bangunan. Kenapa? Jatuh. Jadi kakinya sakit. Papa jatuh, kakinya sakit. Jadi papa berarti kondisi kaki papa tidak bisa berfungsi dengan baik? Iya. Lemas. Yayah berapa bersaudara? Enam. Enam bersaudara. Kamu anak ke? Ketiga. Ketiga. Untuk keluarga di Yayah sendiri, untuk kehidupan sehari-hari bagaimana untuk perekonomiannya sendiri? Kecukupan aja. Iya. Yayah belum kerja sama sekali? Pernah kerja. Tapi. Kenapa? Kerja di rumah makan. Cuman yang rumah makannya pada Ciji gitu. Jadi enggak ada yang datang. Pada Ciji? Terus enggak ada yang datang? Iya? Iya. Emang Yayah tinggalnya dimana? Di Bokcesari. Mana itu ya? Di Pijing. Majalengka. Majalengka. Oh Majalengka. Wah. Eh. Yayah. Berarti Yayah sekarang ini lagi mencoba untuk bisa lebih percaya diri lagi gitu. Pertama kali percaya diri pede di sini. Di sini? Pertama kali. Wow. Luar biasa. Yayah boleh nanya enggak Mama? Ya. Yayah kalau di Ciji Ijing, Yayah udah nyanyi belum nak? Udah nyanyi waktu di Ciji Ijing memang udah nyanyi Yayah? Nyanyi kayak gimana Kak? Nyanyi di panggung-panggung. Oh pernah nyanyi? Enggak. Enggak kamu. Kalau nyanyi enggak cuma ikut Marawis. Oh ikut Marawis. Oh Marawis. Jadi Yayah ini pertama kali mau mencoba keberuntungan Yayah pada malam hari ini. Iya pertama kali. Soalnya mah aku denger juga katanya Yayah ngajar ngaji juga. Betul. Iya. Ngajar ngaji? Ngajar ngaji anak-anak SD TK? TK. TK berarti ikro ya? Ngajar ikro. Nah kalau belajar ngaji gitu ada gajinya enggak? Penghasilannya ada? Sebulan 5 ribu dari satu orang. 5 ribu? Oh satu orang. 5 ribu. Murid Yayah ada berapa banyak nak? 23. 23. Alhamdulillah. Tapi Yayah sebenarnya punya kebisaan enggak sih gitu? Misalkan menjahit kah atau apa yang memang kamu belajar gitu. Apa yang Yayah bisa atau Yayah kuasai? Bikin kaligrafi. Wow. Meren loh itu. Bisa dibingkai dibikin lukisan ya. Iya. Belajar dari mana ya kalau boleh tahu? Sendiri. 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 Oke. Yayah pernah enggak mencoba apa yang Yayah bisa itu menjadi sebuah penghasilan untuk kamu sehari-hari? Iya pas waktu dipondok. Karena kurang biaya jadi sengaja bikin kaligrafi dan dijual ke anak-anak SD. Waktu itu laku dijual berapa? 5 ribu, 3 ribu. 5 ribu? 5 ribu? Kaligrafi kayak apa nah 5 ribu? Sekarang masih ada tuh kaligrafi. Mungkin dengan keterbatasan alatnya mah. Iya. Medianya juga mungkin beda. Iya. Oke.